Semenjak terlibat dalam proyek film yang sama, Morgan Oi dan Orakasih diberitakan telah menjalin hubungan yang spesial. Hal tersebut menjadi perbincangan dan pertanyaan para penggemarnya. Lalu benarkah berita tersebut dan seberapa dekatkah hubungan keduanya? Kita kurang lebih intens sekali ya, maksudnya dalam waktu promo film nonton bareng dan mid-end grade juga kita selalu berdua gitu. Jadi itu sih yang bikin dekat ya dekat gitu, karena memang setiap hari beraktivitas berdua gitu bareng. Ya seneng sih mendapat teman baru lagi gitu, mendapatkan teman ngobrol yang baru lagi gitu sih. Kayak seneng aja sih maksudnya, ternyata gak disangka-sangka Orakasih itu orangnya kalau diajak ngobrol apa aja tuh nyambung, supel sekali gitu. She's very professional dan aku juga harus professional. Kedepannya who knows, aku gak tau Tuhan yang ngatur semua teman, untuk sekarang aku masih menganggap dia teman ngobrol yang enak aja. Kedekatan mereka berdua pun tidak dipungkiri oleh Morgan OI. Mantan personal smash ini pun mengaku jika kedepannya bisa saja mereka berdua berpacaran. Dan seperti apa tanggapan Orakasih saat ditanyakan soal hubungan diantara dirinya dengan Morgan? Gak tau ya, mungkin karena aku orangnya termasuk yang gak pernah mau ngeblow up percintaan. Dan mungkin orang penasaran akan itu. Pada akhirnya mereka mungkin bikin, eh di kapil-kapil ini ya orang sama siapa, orang sama siapa gitu. Dan menurut aku ya selama aku belum nikah dan aku juga single dan mungkin pernah gagal juga gitu. Ya yang penting bisa dikonfirmasi aja sih, aku gak pernah maini, gak pernah maini gitu aja sih. Hubungan aku sama Morgan pun bukan cuma di film gitu. Maksudnya setelah selesai film dan filmnya tayang dan promonya selesai, kita say bye gitu. Mungkin gak sampai situ. Jadi aku berharap sih sama juga sama Morgan mungkin kita bisa ada, apa ya, masih menjalankan silaturahmi dengan baik gitu. Kita bisa ngobrol tentang apapun. Karena aku juga sama dia, dia tipe orang yang bisa diajak ngobrol apapun sebenernya. Tetap aku dan hanyutanku dengan baik gitu.